PJ Ketua TPPKK Kabupaten Indra Giri Hilir menghadiri sekaligus membuka acara Lomba Fashion Show Wastra dalam rangka Milat Inhil ke-59. Acara tersebut dipusatkan di Gedung Daerah Engku, Kelana Tembilahan, Jumat 14 Juni 2024 pagi. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh unsur Porkopimda, Kadis Pariwisata, Angkota GOW Inhil, Dewan Juri dan para peserta Lomba Fashion Show, serta undangan terkait lainnya. Lomba Fashion Show ini diikuti sebanyak 43 peserta dengan dua kategori, yakni kategori SMA sederajat dan kategori OPD atau umum yang menampilkan ikon batik khas negeri hamperan kelapa dunia. Dalam sambutannya, PJ Ketua TPPKK Inhil, Katrina Susanti, menyampaikan rasa bangganya dengan keindahan khas batik dari Inhil. Ia berharap ajang ini bisa menjadi media promosi dan ekspos untuk mensejahterakan dan mengembangkan batik-batik yang ada di Indonesia, khususnya di Indra Giri Hilir. Ia berharap ajang ini bisa menjadi media promosi dan ekspos untuk mensejahterakan dan mengembangkan batik-batik yang ada di Indonesia, khususnya di Indra Giri Hilir. Ia berharap ajang ini bisa menjadi media promosi dan ekspos untuk memperbaiki keindahan khas batik-batik yang ada di Indonesia, khususnya di Indra Giri Hilir. Tapi juga dapat isu pemberdayaan TPP KK Inhil, Katerina Susanti, juga menjadi dawan juri pada lomba fashion show Wastra dalam rangka menyemarakan Milad Inhil ke-59. Nadia Anggreni dan Deddy Rahman melaporkan untuk Gemilang Televisi.